Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narajas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Tigran Petrosian melawan Aramina Sian. Permainan ini terjadi pada 19 Maret 2006. Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan. Di sini Petrosian sebagai putih dan Aram memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda F6. Dilanjut gajah ke B5, ini adalah pembukaan Rui Lopez. Hitam membalas dengan pertahanan dua kuda, yaitu kuda ke F6, sekaligus menyerang pion E4. Petrosian membiarkan saja dan memilih langsung rokada pendek. Baik, setelah kuda kali E4, ya sebenarnya jika kuda sudah memakan pion ini, maka mau diapain juga, pion E5 ini juga pasti kena sih. Baik ke langkah main lain, menteri ke E2 menyerang kuda. Kuda kabur ke G5 sekaligus menawarkan pertukaran kuda. Petrosian menerima tawaran dan memakan kuda dengan kuda. Ya tentu hitam memakannya kembali dengan menteri. Ya menteri ini sekaligus melindungi pion E5. Petrosian pion D4 menyerang pion sekaligus membuka serangan gajah pada menteri. Oh iya, perlu diketahui, menteri ini dijaga gajah ya. Jadi misal kuda kali D4 sekaligus mengancam balik menteri, maka gajah tetap kali menteri. Kuda kali menteri sekak, dan gajah kali kuda. Oke kembali ke permainan. Oleh karena itu, menteri mundur ke E7, sekaligus menghilangkan pemakuan pion. Petrosian tetap makan pion dengan pion. Jika menteri kali pion, maka menteri kali menteri, kuda kali menteri, dan benteng ke E1, kuda akan hilang. Jadi arah tidak memakan pion, tapi kuda ke D4, double attack, gajah, dan menteri. Menteri ke D3, tetap melindungi gajah, dan juga menyerang balik kuda. Barulah arah memakan pion E5 dengan menteri, untuk melindungi kuda, sekaligus menyerang gajah dua kali. Dibalas dengan gajah D2, persiapan benteng E1 menyerang menteri. Dan gajah memang diserang dua kali. Tapi jika kuda kali gajah, maka benteng ke E1. Jika menteri kali gajah, maka benteng E1 sekak terlebih dahulu, untuk tempo. Kuda menutup, menteri kali menteri, jadi raja harus ke D8, atau gajah menutup tidak cukup bagus. Karena setelah menteri kali kuda, menteri ini sekaligus mengancam pion G7. Dan jika hitam rokade, gajah akan hilang. Oke, kembali ke permainan. Di sini kuda mundur ke E6, dan tetap saja benteng E1 menyerang menteri. Kembali arah menawarkan pertukaran, karena menteri bergek D6. Tapi kali ini Petrusian tidak menerimanya, karena dia memainkan menteri ke H3. Dijewab dengan gajah ke E7. Persiapan rokade pendek. Petrusian mencegah hitam untuk rokade pendek, dengan gajah D3. Ya, misal hitam rokade, maka menteri kali H7 sekak mat. Oke, dilanjut pion C6, dan kuda ke C3. Pengembangan kuda, dan menghubungkan kedua benteng. Menteri ke C7, dan pion KF4. Kalian kini tahu ya, pion F4 sama dengan permainan agresif. Antisipasi hitam adalah pion G6, menutup serangan gajah, agar bisa rokade pendek. Belum cukup dengan pion F4, kini Petrusian pion G4. Gerakan ini bagus, tapi perlu perhatian khusus pada raja. Bagi kalian yang masih pecatur dasar, kalian harus belajar lebih banyak sebelum memainkan gerakan ini. Mungkin kalian bisa mainkan pion F5 saja, karena fungsinya tidak jauh berbeda untuk merusak sayap raja. Ya, kecuali kalian tingkat lanjutan atau master seperti Petrusian ini. Baik, hitam tetap rokade pendek. Gerakan ini juga kurang saya rekomendasikan buat pemula, karena para perurah putih dan pion-pion ini sudah siap menyerang. Tentu Petrusian suka dengan ini. Dan jelas, dia memainkan pion F5 menyerang kuda. Kuda ke G5 sekaligus menyerang menteri. Lihatlah akibat hitam rokade pada posisi seperti ini. Karena kuda diserang, maka kini gajah menjadi menggantung karena diserang juga oleh penteng. Oke, disini Petrusian menteri ke E3. Coba kita analisis. Menurut saya, menteri H6 lebih bagus. Jika kuda F3 sekaligus benteng, raja ke G2. Kuda kali benteng, benteng kali kuda. Dan masih tetap menyerang gajah. Disini hitam akan hancur. Jika menteri ke D8 melindungi gajah, maka pion kali pion. Pion kali pion. Dan gajah kali pion. Hancur sudah pertahanan hitam. Jika benteng ke E8, benteng kali gajah, benteng kali benteng, dan pion F6, game akan berakhir dengan menteri G7. Pion F5 ini sangat berbahaya jika sampai ke F6. Jadi gajah harus tetap melindungi petak F6. Mungkin gajah F6 dibalas dengan kuda E4, jalan terbaik. Tapi jika sampai hitam gajah ke E8, bermaksud mengamankan gajahnya dan menjaga petak E6, maka menteri kali benteng, skak. Raja harus makan menteri. Dan gajah H6, skak. Raja G8, dan benteng E1, skak mat. Oke kembali ke permainan. Tapi Petrusian menteri ke E3, menyerang gajah dua kali, dan menjaga petak F3 untuk kuda. Gajah berlindungi ke F6, dan benteng ke F1, persiapan pion kali pion. Hitam membuka jalan gajah dengan pion D5, sekaligus persiapan pion D4, double attack. Tapi di sini, Petrusian tetap makan pion kali G6. Tentu dijawab dengan pion D4, double attack, kuda, dan menteri. Petrusian memainkan tempo. Pion kali H7, skak terlebih dahulu. Jika kuda kali pion, maka menteri H6, hitam dalam bahaya. Oleh karenanya raja ke G7, dan menteri mundur ke E1. Dan tentu pion kali kuda, sekaligus masih mengancam gajah. Bagi kamu pecatur agresif, keren gak tuh? Yang dikorbanin kuda di sayap menteri, yang hancur pertahanan sayap raja. Dan perlu diketahui, jika menteri H4, dengan ide ke depan pion promosi, maka kuda F3, skak seter. Jika benteng kali kuda, maka gajah kali menteri. Oke, jadi Petrusian makan pion dengan gajah, sekaligus mengancam gajah dua kali. Arah menteri B6, skak, raja ke H1, Lanjut gajah ke D4, kembali menawarkan pertukaran gajah. Petrusian menteri H4, memilih mengancam kuda skak. Dan kuda F3, sekarang tidak berfungsi lagi, karena gajah sudah pergi. Kuda ke E6, disini sebenarnya ada pengorbanan benteng, yaitu benteng kali F7, skak. Jika benteng kali benteng, maka pion promosi menteri. Jika raja kali benteng, benteng F1, skak, raja E8, dan benteng kali benteng, kuda kali benteng, gajah kali gajah, menteri kali gajah, dan pion promosi menteri. Oke, kembali ke permainan. Tapi disini gerakan yang unik dimainkan Petrusian, yaitu menteri F6, skak, mengorbankan menterinya. Pengorbanan ini tidak bisa ditolak, karena raja tidak bisa bergerak. Jadi setelah gajah kali menteri, gajah kali gajah, skak. Raja harus ke H6, dan benteng ke F5. Ancaman skak mat, benteng ke H5. Saya benar-benar gak nemu ide yang logis, untuk menyelamatkan hitam, selain menteri P5, mengorbankan menteri. Karena jika raja bergerak, jika ke G6, maka benteng F3 skak, raja H6, dan benteng H3 skak mat. Jika raja kali pion, putih bisa mainkan tempo, benteng G5 skak, raja H6, dan benteng H5 skak mat. Jadi menteri B5, gajah kali menteri, pion kali gajah, benteng H5 skak, raja G6, bisa pion promosi menteri, atau benteng F1. Putih berbalik unggul semuanya. Oke, kembali ke permainan. Saya tahu, mungkin sebagian dari kalian, ada yang berpikir, kuda G7 bisa tuh bang? Ya, karena ini memang gerakan hitam. Kuda G7 ini, memang melindungi petak H5. Tapi apakah kalian tahu, langkah petersian selanjutnya? Benteng tetap ke H5 skak, mengorbankan bentengnya. Setelah Aram makan benteng dengan kuda, pion G5 skak mat dengan pion. Benar-benar tragis. Ada apa dengan posisi skak mat ini? Keunggulan hitam gak main-main lho. Benteng dan satu menteri. Ini sangat tragis, karena dia hanya di skak mat dengan pion. Permainan yang sangat menarik ini, dimenangkan oleh Tigran Petrosian. Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narges ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam, Cess Lovers. Terima kasih. Terima kasih.